Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kembali bersama Bang Ganare di depan teman-teman Bang Ganare mau bikin video lagi unboxing baru sampai ini video dari om mana nih alamat saya ya alamat saya terus di dari Yoko Kurnia nih Yoko Kurnia ke Pajen Malang ya sekarang kita buka isinya apa ya teman-teman pasti ketahulah ya unboxing lagi eh Oh iya eh saya lagi ada promo ya dua buah kitsap bytaik ya dua buah kit bytaik single band ada 27 dan 40 buka yang minat tinggal WA aja ke nomor saya nanti WA nya jadi kolom deskripsi lagi promo aja jadi lebih murah harganya cuman tinggal dua biji dua set resiter sama DDS ya jadi bukan neseternya aja takutnya nanti kayak kemarin kemarin pada bingung nggak bisa masang lu udah sama DDS kan tinggal pakai itu ya jadi harganya murah itu sudah dirakit sudah setinggal bikin apa sama liniernya ya sudah sudah masukin ke box seperti itu kalau mau minta dimasukin box sekalian ya nanti ada omkosnya pemasukan pemasangan kabel-kabel di box ini saya bikin panel depannya ya ini ada dua buah linier PCB linier dalam satu paket dua buah eh dua band ya ini arti 2 band sekarang sudah tidak menggunakan 7805 tapi disini menggunakan center 5,6 volt seperti itu sini nih sama ya sini yang versi terbaru seterbaru lalu ini ada apa namanya ada linier cbtq ya linier cbtq 27 mhz ini yang udah pada pakai bisa 20-30 watt menggunakan center juga seperti itu ini penampakannya cb-nya mulus ya rapi PCP-nya sangat rapi nah terus ini ini ekster cbtq spektra karena cb-nya karena buat buah tujuan sipi itu biasanya dibilang sipi jadi ya di sebuah bentuknya seri cbtq ya seperti ini menggunakan IC LM386 iseknya disini udah ada relainya sama seperti dua band bisa untuk TRI nggak ribet ada kontrol buat relei linier juga disini terus ini agak gece sama smeter ada penguat ampi disini sebelum volume pre-emik sini BFO sini balan modulator penguat IF1 masuk ke kristal IF2 ada dua biji itu TRI ya ini untuk TRI ini untuk RI terus masuk ke double balan modulator itu mixer untuk disatukan dengan DDS atau konosilator nih ada DDS ini disini penguat DDS masuk ke double balan modulator IF3 baru masuk ke balan apa band pass filter untuk 27 MHz ada 3 biji 123 seperti itu 123 kalau menurut saya sih yang yang nomor tiga ini lebih kecenderung untuk meredamkan noise jadi lebih peka ya lebih peka itu ya sama tapi noise kemerotoknya jadi berkurang ini yang membeli L1 disini terus apa namanya ini penguat TX menuju out linier dikuatkan dulu di satu transistor ini ke-14 setelah band pass filter dicapang jadi dua jadi dari dua satu ke TX seperti itu ya cocok buat pemula bagi yang mau waktunya sempat senggang niat Insya Allah ya dengan sedikit waktu pasti saldo bisa berhasil lah nggak perlu makan waktu sebulan dua bulan yang penting tahu dasar ya temen-temen tahu dasar sampai nggak tahu dasar banyak kok temen-temen yang nggak tahu dasar tapi apa nekat beli itu kalau masih masih mungkin cara melilit PPF cara melilit apa namanya salah melihat balan modulator sih saya masih bahan trivial gitu ya minta diajarin itu tapi ternyata sama sekali enggak tahu dasarnya temen-temen tuh ada sama saya enggak tahu kan bahkan elko aja enggak tahu kan ya jangan merakit lah nanti pasti kecewa itu pasti kecewa belajar sendiri di Google elko itu alpha resistor itu apa itu bahkan LM ya udah seperti ini kelihatan jelas sekali bisa tanya Mas bagian ampli yang mana kan saya kan bingung lah itu beli PCB atau bagian ampli yang mana itu berarti kan bener-bener nol gitu ya itu paling tidak kita tahu dasar manasi ampli manasi transistor manasi kristal manasi yang namanya relai paling tidak seperti itu gitu jadi Insya Allah bisa disini lulusan SMP pada pinter kalau padahal enggak enggak sekolah elektrok yang penting tahu dasar dulu plus min elko plus min itu kan terimport volume itu apa itu pasti bisa tahu-tahu jalur skema gitu ya ini adalah PT spekta yang versi 2b nya ada penambahan di RF gain disini ya ini ada RF gain yang lama itu tidak ada terus bagi lain-lain sama ya iya sepertinya sisam ya ada penambahan RF gain disini seperti itu kalau saya lebih suka kalau mencari kalau teman-teman apa namanya di tempat-tempat detik 3904 pakai 3904 wah low noise tapi kalau nggak ada ya 904 juga bagus 904 jadi kemerotok kalau frekuensi semakin tinggi kan gangguannya semakin itu ya di empat di sebelas meter itu gangguan frekuensi liar semakin banyak gitu itu karena ada penguatan-penguatan tadi ini ini amplinya menggunakan ta2003 lalu ke penguatan ampli nih ini ada dari sini itu ada volume di sini ada make dari sini pre-emik ya nih saya terangkan pelan-pelan di sini ada balan modulator mencampur antara audio dan BFO sini ada namanya BFO disini ada tulisannya BFO dicampur di balan modulator ya ini ada jadikan satu lalu ini ada penguatan IF1 ada TIG ada RX di sini atas bawah masuk ke kristal filter kristal filter masuk ke penguatan IF2 ini ada TIG ada RX lagi dijadikan satu di double balan modulator ini ada dua lilitan dan dioda empat biji yang identik di sini double balan modulator dari double balan modulator itu dicampur dari DTS ataupun osilator lokal osilator masukkan ke sini ya dicampur lalu dikuatkan lagi dengan penguatan IF terakhir ya tiga penguatan IF3 terus masuk ke band pas filter ada dua karena dua band ya nah band pas filter ini enggak harus 40 dan 80 bisalah 40 dan 11 MC ataupun 14 Megas ataupun 10 meter band ataupun 11 meter band pun bisa cuma khusus 11 meter harus ditambah penguatan satu lagi ya berarti kokornya tiga disini ada modifikasi sedikit baru dijadikan satu begitu terus dari sini dijadikan yang satu dijadikan lagi satu menuju antena radio yang satu dikuatkan lagi untuk teik di-14 nih ada bivilar t3 lalu dikuatkan di sini otrf ya ini adalah relevan ya untuk perpindahannya dan eh perpindahan tempat puluh atau band satunya dan satunya mau 80 40 80 11 lebih apa 40 berhasil terserah ini bebas juga suka-suka itu ya kalau di sini kan 40 dan 80 gitu ya sampai di sini jelasin ada GC di sini ada trimpot tiga ini ini namanya a GC ya ini PA kontrol PTT di sini jadi PTT dipencet otomatis relei ini dan relei yang di linier tadi akan bergerak mana akhirnya nah ini ya relei yang di sini tuh sini akan bergerak nah nah ini kalau ini PPF LPF kontrol ya jadi akan memindahkan 40 dan 80 dan relei di sini ini ada sweetband masuk ke sini sweetband ini masuk ke sini jadi sini gerak sini akan bergerak perpindahan 40 40 40 80 makanya makanya ada relei di sini sampai disini dulu dari Bangka Nareh video singkat kali ini buat teman-teman yang pengen punya tapi nggak ada waktu ya gitu nggak ada waktu untuk merakit saya ada promo tinggal dua PT single band yang 127 yang 140 meter terserah mau yang mana bisa hubungi di WA di deskripsi mumpung lagi promo tinggal dua ngabisin stoknya single band single band karena banyak permintaan yang 2 band jadi single band banyak-banyak di banyak anunya apa tergeletak di rumah jadi saya ragit begitu saja dari Bangka Nareh terima kasih ditunggu video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai seadah kan 3 selamat menikmati terima kasih segitu sempurnya